Kontrol Long Nityan atas kecepatan serangannya telah mencapai tingkat seperti itu. Tuan Guigou terkejut dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Gemuruh. Berdengung. Tebasan energi mengerikan Tuan Guigou mendarat di gunung yang jauh. Energi mengerikan itu menghancurkan gunung dan mengguncang seluruh alam roh. Sungguh kecepatan yang mengerikan. Bahkan Tuan Guigou tidak bisa mendeteksinya. Wajah Kaisar Langit Shuro dipenuhi ketakutan dan tubuhnya membeku di tempat. Dia melewati serangan Tuan Guigou dalam sekejap dan bahkan menyerangnya ketika dia tidak siap. Ini. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Surgawi abadi tercengang. Kekuatan Long Nityan terlalu menakutkan. Kaisar Ming gemetar. Delapan Kaisar Surgawi tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mereka mengira itu adalah kecepatan Long Nityan yang menakutkan. Apakah ini kekuatan Long Nityan yang sebenarnya? Aku tidak tahu skill apa itu, tapi bisa membuat lawan lengah. Ini tidak sesederhana kecepatan. Serangan sebelumnya juga sangat aneh. Kekuatan mengikuti serangan itu. Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah lian Long Nityan. Kecepatan Kaisar Langit Tingkat ke-9 terlalu menakutkan dan Feng Wuchen tidak dapat melihatnya. Belum lagi Feng Wuchen, bahkan Kaisar Surgawi tidak dapat mengetahui teknik Long Nityan. Long Nityan memang jenius tertinggi dari Dewa Naga. Kekuatannya tidak bisa lagi diukur dengan alam budidayanya. Dia diberi gelar yang terhormat Dewa Naga dan kekuatannya telah melampaui level seorang tetua. Suetu mengerutkan kening saat matanya dipenuhi ketakutan. Suan Kui yang terluka para berkata dengan kejam, kemampuan teleportasi ilahi miliknya dapat membuatnya tak terkalahkan melawan orang-orang dengan level yang sama. Kontrolnya atas kecepatan serangannya bahkan lebih mengerikan. Saya khawatir Tuan Gui Gu bukanlah tandingannya. Kekuatan Long Nityan saja sudah cukup membuat orang gemetar ketakutan. Suara mendesing. Ledakan. Saat Tuan Gui Gu terkejut, Long King Hun menemukan kesempatan lain untuk menyerang. Dia berteleportasi dan membanting telapak tangannya ke punggung Tuan Gui Gu. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan itu membuat Tuan Gui Gu terbang. Patua Gui Gu, jangan lupakan aku. Long King Hun tertawa dan menghilang lagi. Long King Hun benar-benar memainkan peran serangan diam-diam. Mengandalkan kemampuan teleportasinya yang kuat, dia mampu bergerak dengan lancar di hadapan musuh yang kuat. Beraninya kamu, Tuan Gui Gu sangat marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Long King Hun. Tuan Gui Gu tidak punya waktu untuk memperhatikan Long King Hun karena Long Nityan telah melancarkan serangan lagi. Desir, desir. Kecepatan Long Nityan sangat menakutkan. Sosoknya berkedip-kedip tanpa pola apapun, sehingga mustahil untuk mengetahui posisi serangannya yang biasa. Pa. Berdengung. Tuan Gui Gu mengatupkan kedua tangannya, dan energi yang menakutkan meledak. Ruangan itu bergetar hebat, dan cahaya terang menutupi kehampaan yang gelap, dan aura yang melonjak membubung ke langit. Nityan panjang. Kontrol Anda terhadap kecepatan serangan Anda memang mengesankan, tetapi kekuatan patua berada di atas Anda. Tidak peduli seberapa kuat gerakan Anda, itu tidak berarti apa-apa di hadapan kekuatan absolut. Tuan Gui Gu berteriak. Kontrol kecepatan seranganku. Feng Wuchen mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen mendengar gerakan ajaib seperti itu. Memikirkan kembali dua serangan aneh Nityan Long, Feng Wuchen berpikir, jadi begitu. Serangan pertama lambat, jadi kekuatan hanya muncul setelah serangan mendarat. Serangan kedua sama, tapi kecepatannya lebih menakutkan. Patua Gui Gu, bukankah aku baru saja mengingatkanmu? Jangan lupakan aku. Saat Tuan Gui Gu mengumpulkan kekuatannya, tawa Long Kinghun datang dari atasnya. Patua sedang menunggumu. Tuan Gui Gu berteriak dengan marah, seni abadi. Api kematian. Ledakan. Saat Tuan Gui Gu meraung, energi api sejati yang sangat menakutkan tiba-tiba meledak. Dengan ledakan yang menggemparkan bumi, energi api sejati yang merusak menyapu ke segala arah dengan momentum yang tak terbendung. Energi api sejati. Apakah ini kekuatan sebenarnya Tuan Gui Gu? Dikombinasikan dengan kekuatan ilahi timba langit, kekuatan ini memang telah melampau Yolong Nityan. Feng Wuchen mengerutkan kening. Merasakan kekuatan mengerikan dari Tuan Gui Gu, semua orang yang hadir, dan bahkan banyak kultifator di alam surga, merasakan ketakutan yang luar biasa. Tidak baik, wajah Long King Hun tiba-tiba berubah. Kekuatan orang tua ini tidak sederhana. Long Nityan mengerutkan kening, diam-diam takut akan kekuatan menakutkan Tuan Gui Gu. Boom-boom. Engah. Hampir dalam sekejap mata, energi api sejati yang menakutkan mengguncang Long King Hun hingga dia memuntahkan darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan terbang keluar, menembus puncak gunung di kejauhan. Kekuatan mengerikan meledak, dan Long King Hun yang kuat terluka lagi. Long Nityan juga terlempar, dan kakinya menginjak keras puncak gunung di kejauhan. Permukaan gunung itu tertutup retakan dalam sekejap mata, lalu runtuh. Long Nityan menerima beban terberat dari energi destruktif tersebut dan tidak terluka. Meneguk. Para ahli yang menyaksikan pertempuran itu, bahkan para kaisar surgawi, menelan ludah mereka dengan ngeri. Ledakan. Long Nityan menginjak kehampaan, dan dengan ledakan keras, tubuhnya melesat seperti kilat, dan auranya melonjak, penuh penindasan. Seni abadi, pedang ilahi api surgawi. Tuan Gui Gu meraung, dan di langit, pedang api energi besar terbentuk, dan tanpa ampun menghantam Long Nityan. Tuan Gui Gu telah menghitung waktunya, dan tidak memberi Long Nityan kesempatan untuk menggunakan seni abadi miliknya. Tidak baik, wajah Long Nityan tiba-tiba berubah. Ledakan. Long Nityan, yang merasakannya, tidak dapat bereaksi tepat waktu. Kecepatan pedang api yang menakutkan itu sangat mencengangkan dan tak terhentikan, dan dengan ledakan yang keras, pedang itu tanpa ampun menghantam tubuh Long Nityan seperti gunung lima jari. Melihat ini, wajah Feng Wuchen, Yinghun dan yang lainnya berubah drastis. Boom bu-boom. Pedang api yang menakutkan dengan keras menekan Long Nityan ke gunung di bawahnya, dan dengan ledakan yang keras, pegunungan itu runtuh, dan sebuah kawah besar terbentuk. Kekuatan destruktifnya sangat menakutkan. Adegan itu menggetarkan jiwa dan menakjubkan. Nityan, Long Kinghun berteriak cemas. Sepertinya Tuan Guigou masih lebih kuat. Kaisar surgawi abadi berkata dengan ngeri. Kekuatan yang sangat menakutkan, bahkan jika Long Nityan tidak mati, dia akan terluka parah. Suan Kui mencibir dengan bangga. Suetu tersenyum tipis dan berkata, sepertinya kita meremehkan kekuatan Tuan Guigou. Tuan Guigou berdiri dengan bangga di kehampaan, dan auranya agung dan perkasa. Long Nityan, dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak ada teknik yang menjadi ancaman. Tuan Guigou berkata dengan bangga. Tuan Guigou benar, dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak ada teknik yang menjadi ancaman. Suara Long Nityan yang dingin dan arogan datang dari kawah besar. Dengeng dengungan. Begitu Long Nityan mengatakan itu, kekuatan yang lebih mengerikan meletus dari jurang maut. Pilar cahaya keemasan yang cemerlang melesat ke langit, mengembun menjadi pusaran yang megah dan mengejutkan. 1342 Berdengung, berdengung. Tanah berguncang hebat, sejumlah besar kerikil berterbangan dari dasar lubang besar. Cahaya keemasan yang menyelaukan menyelimuti lubang besar itu, membentuk pusaran emas. Seolah-olah ia bernapas selaras dengan pusaran kehampaan, aura yang tak tertandingi melonjak dengan liar. Cahaya keemasan yang menyelaukan itu seperti matahari yang terik. Energinya dipenuhi gelombang panas yang mengerikan. Kekuatan yang sangat menakutkan. Apakah Long Nityan tidak terluka? Apa yang terjadi dengan kekuatan ini? Bagaimana ini mungkin? Seni abadi Tuan Guigou sangat menakutkan. Bagaimana Long Nityan tidak terluka? Bagaimana dia masih bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Merasakan energi mengerikan dari Long Nityan di lubang besar, semua orang kehabisan nafas. Seolah-olah ada gunung di puncaknya. Kekuatan yang sangat menakutkan. Apakah Long Nityan baik-baik saja? Feng Wuchen juga terkejut saat dia melihat pusaran emas yang mempesona di bawah. Tekanannya sangat menakutkan. Dari mana kekuatan Long Nityan berasal? Feng Wuchen bingung. Tuan Guigou mengerutkan kening dalam-dalam, melihat pusaran air emas di bawah dengan mata lamanya. Di sana, sesosok tubuh perlahan naik ke langit. Itu adalah Long Nityan. Long Nityan tidak terluka sama sekali setelah serangan mengerikan Tuan Guigou. Tidak ada alasan bagi Long Nityan untuk menghindari serangan patua. Tuan Guigou mengerutkan kening. Dia tidak percaya bahwa Long Nityan tidak terluka dalam serangannya, tetapi dia juga tidak percaya bahwa Long Nityan dapat menghindari serangannya. Saat Long Nityan naik ke langit, kerikil yang beterbangan dari tanah berubah menjadi abu dan berserakan. Guigou, kamu dalam masalah sekarang. Lakukan sesuai keinginanmu. Long Kinghun memandang Long Nityan dengan kaget, lalu melintas di belakang Feng Wuchen seolah dia sangat takut. Melihat ketakutan Long Kinghun, Feng Wuchen mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, Long Kinghun, ada apa dengan Long Nityan? Tuan Muda, sejak zaman kuno, para Dewan Naga telah memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Namun, ada keberadaan yang bahkan lebih menakutkan, dan itu adalah tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Selain itu, hanya dua orang yang telah mengembangkan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Salah satunya adalah kehidupan Tuan Muda sebelumnya, dan yang lainnya adalah Long Nityan. Di seluruh Dewan Naga, dialah satu-satunya yang bisa melawan yang lebih tua. Long Kinghun berkata dengan kaget. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Feng Wuchen memandang Long Nityan dengan kaget. Apakah tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan sangat kuat? Alam yang bahkan tidak bisa dijangkau oleh Patriar, menurutmu apakah itu kuat atau tidak? Ini dikenal sebagai tubuh fisik terkuat di alam surga, kata Long Kinghun. Tubuh fisik terkuat. Pantas saja kekuatan mengerikan Tuan Gui Gu tidak bisa menyakitinya sama sekali. Feng Wuchen terkejut. Wajah Long Nityan terasa dingin. Matanya telah berubah total. Mereka dipenuhi dengan kesembronoan dan kekejaman. Long Nityan mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Tuan Gui Gu. Tatapannya yang menakutkan membuat hati Tuan Gui Gu menjadi dingin. Cahaya dan aura di tubuh Long Nityan persis sama dengan Dewa Naga tertinggi. Mungkinkah ini, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan? Wajah Tuan Gui Gu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ini, tidak tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Tubuh fisik terkuat dari ras naga. Long Nityan juga telah mengembangkan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Ini hanyalah inkarnasi dari Dewa Naga tertinggi. Suetudan yang lainnya sangat ketakutan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Suara mendesing. Sosok Long Nityan tiba-tiba menghilang. Itu sangat mendadak sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Teleportasi. Wajah Tuan Gui Gu berubah lagi. Bum-bum-bum. Engah ke pulan. Sebelum Long Nityan tiba, serangan mengerikan telah mendarat di tubuh Tuan Gui Gu. Tuan Gui Gu tidak menyadari serangan langsung itu. Kekuatan yang menakutkan membuat Tuan Gui Gu muntah darah. Kecepatan serangannya meningkat. Tuan Gui Gu tidak dapat menahan tubuh fisik yang kuat yang dipadukan dengan kekuatan suci. Feng Wu Chen terkejut. Suara mendesing. Detik berikutnya, Long Nityan muncul dengan aneh dan melancarkan serangan sengit lainnya. Perisai kekuatan ilahi. Tuan Gui Gu terkejut. Dia dengan cepat berteriak dan membentuk perisai energi. Bum-bum-bum. Kaca. Long Nityan bahkan belum bergerak, tapi serangan mengerikan telah mendarat di perisai energi. Ledakan yang memekatkan telinga terdengar, dan perisai energinya hancur. Ini tidak mungkin. Tuan Gui Gu sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka kekuatan Long Nityan telah mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Kekuatan Long Nityan saat ini telah melampaui Tuan Gui Gu. Wuss. Long Nityan menggunakan teleportasi lagi. Sosoknya berayun terus-menerus dan kecepatannya sangat menakutkan sehingga tidak ada yang bisa melihat sosoknya. Tuan Gui Gu tidak dapat mengetahui posisi Long Nityan. Telapak Tangan Dewa Naga. Suara dingin tiba-tiba terdengar dari atas kepala Tuan Gui Gu. Jejak telapak tangan Long Nityan yang menakutkan dan mendominasi hancur dengan keras. Auranya melonjak dan menakjubkan. Itu penuh dengan tekanan yang kuat, memberi orang perasaan bahwa mereka tidak dapat menolaknya. Long Nityan mengerahkan seluruh kekuatannya di telapak tangan ini dan kekuatannya sangat mengerikan. Melihat posisi Long Nityan yang berjarak puluhan meter dari Tuan Gui Gu, Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, dengan kecepatan Long Nityan, dia tidak perlu menjaga jarak. Tuan Gui Gu pasti tidak akan bisa menghalanginya. Serangan teleportasi. Dia ingin mengalahkan Tuan Gui Gu secara langsung. Ketakutan muncul di mata Tuan Gui Gu. Dia segera mengeluarkan armor pertempuran artefak abadi dan mengaktifkan kekuatan ilahi astral surgawi miliknya. Seni abadi. Telapak tangan pembunuh jiwa langit hitam. Aura Tuan Gui Gu melonjak dengan ganas. Akhirnya, dia meraung dan memukul telapak tangannya dengan keras. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Jejak telapak tangan menakutkan yang panjangnya puluhan ribu kaki mengjulang ke langit dan bertemu dengan telapak tangan Dewa Naga. Ruang redup itu menyala dan riak energi yang sangat menakutkan bergulung tanpa ampun seperti tsunami. Boom-boom-boom. Engah. Di bawah tatapan ngeri semua orang, dua energi destruktif itu bertabrakan dengan sengit. Pada saat itu, waktu seolah berhenti dan ruangan menjadi sangat tenang. Namun beberapa detik kemudian, ledakan yang menggemparkan bumi terjadi. Energi destruktif tersapu dengan tidak hati-hati. Tuan Gui Gu menyemburkan setegup darah di tempat dan tubuhnya terlempar. Bagaimana Long Nitian bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Tuan Gui Gu terkejut. Kita harus tahu bahwa budidaya Tuan Gui Gu berada di atas Long Nitian. Tuan Gui Gu, suetudan yang lainnya ketakutan. Dalam tabrakan sengit tersebut, Long Nitian benar-benar berada di atas angin dan menghancurkan Tuan Gui Gu dengan paksa. Berlari, mundur ke Istana Dewa Naga. Teriak Yinghun dengan wajah penuh ketakutan. Para dewa surgawi dalam pertempuran meninggalkan langit dalam ketakutan. Long Kinghun, lindungi Istana Dewa Naga. Feng Wuchen berkata dengan cemas. Long Kinghun datang dalam sekejap dan menyatukan kedua telapak tangannya untuk membentuk penghalang Dewa Naga besar yang menutupi Istana Dewa Naga. Dengeng dengungan. Energi yang sangat menakutkan mengalir turun dari langit dan bertabrakan dengan penghalang Dewa Naga. Penghalang itu bergetar hebat dan retakan besar muncul. Dampak dari hantaman dari langit begitu dasyatnya sehingga terlihat betapa dasyatnya energi ledakan tersebut. Kekuatan Long Nitian sungguh menakutkan. Long Kinghun mencoba yang terbaik untuk mendukung penghalang itu. Wajahnya bengkok dan itu jelas sangat sulit baginya. 1343 Di atas Istana Naga, riak energi yang menakutkan berangsur-angsur menghilang dan ruang berangsur-angsur kembali normal. Yang pertama muncul adalah Long Nitian. Aura mengerikannya masih ada saat dia berdiri dengan anggun di kehampaan. Di sisi lain, wajah Tuan Guigu pucat dan terluka parah. Auranya lemah dan dia tampak sedih. Tuan Guigu dikalahkan dalam bentrokan langsung ini. Sepertinya Tuan Guigu menang. Long Nitian berkata dengan lemah. Pak Tua, aku telah meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu telah mengembangkan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan dan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Tuan Guigu menatap Long Nitian dengan dingin dan berkata. Sudah ku bilang padamu bahwa kamu telah menimbulkan masalah dan sekarang kamu menderita. Aku sudah bilang padamu untuk kembali dan istirahat tapi kamu tidak mendengarkan. Long Kinghun mengulurkan tangannya tanpa daya. Anda tahu Long Nitian bisa mengalahkan Tuan Guigu. Feng Wuchen memandang Long Kinghun dan bertanya. Itu tergantung apakah Long Nitian menggunakan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan. Jika dia tidak menggunakannya, dia tidak akan bisa menang. Kekuatan patua Guigu tidaklah sederhana. Long Kinghun tertawa. Long Kinghun benar. Tidak peduli seberapa kuat Long Nitian, jika dia tidak menggunakan tubuh emasnya yang tidak dapat dihancurkan, dia tidak akan mampu mengalahkan Tuan Guigu. Long Nitian baru saja mengembangkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan belum lama ini. Ini tidak seseram kehidupanmu sebelumnya. Kata Long Kinghun. Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kehidupanku sebelumnya begitu menakutkan? Tentu saja, kamu adalah eksistensi yang paling kuat selain para guru surgawi. Saat itu, kamu bahkan bisa bertarung melawan guru surgawi dengan tubuh emasmu yang tidak dapat dihancurkan. Long Kinghun berkata dengan bangga. Tuan muda, patua Guigu terluka parah. Haruskah kita membunuhnya? Long Kinghun bertanya. Bunuh dia? Feng Wuchen menjawab tanpa ragu-ragu. Kekuatan Tuan Guigu sangat menakutkan dan dia adalah ahli kuil guru surgawi. Akan lebih baik jika musuhnya berkurang. Lelah sekali, Long Kinghun segera bergegas ke langit dan melepaskan auranya. Meski terluka, hal itu tidak banyak berpengaruh padanya. Dia yakin bisa membunuh Tuan Guigu. Karena Feng Wuchen yang bertanya, Long Nitian tidak menghentikannya. Long Kinghun, tidak mudah bagimu untuk membunuh patua. Merasakan bahwa Long Kinghun telah membubung ke langit, Tuan Guigu berkata dengan dingin. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Long Kinghun menyeringai mengerikan. Dia cukup yakin dengan kekuatannya sendiri. Tuan Guigu, lukamu tidak ringan. Long Nitian telah menghabiskan banyak kekuatan sucinya. Long Kinghun terluka. Haruskah kita menyerang sekarang? Saat ini, suara periyuan memasuki telinga Tuan Guigu. Lakukan, perintah Tuan Guigu. Tuan Guigu tentu saja ingin membunuh musuh yang kuat seperti Long Nitian. Kecepatan Long Kinghun sangat mencengangkan. Tetapi saat dia mendekati Tuan Guigu, sebuah melodi tiba-tiba terdengar di udara, dan gelombang suara langsung menyebar ke seluruh gunung kekosongan surgawi. Tidak baik, lagu yang mempesona. Ekspresi Long Kinghun berubah secara dramatis. Periyuan. Dia benar-benar datang. Wajah Feng Wuchen tiba-tiba menjadi dingin. Dia sudah tidak asing lagi dengan lagu mempesona. Kemana pun gelombang suara lewat, semua orang di Kuil Dewa Naga merasa pusing dan secara naluriah menutup telinga mereka, tetapi tidak berhasil. Gelombang suara yang menakutkan menyebabkan pikiran semua orang terganggu, dan mereka tidak dapat menggunakan kekuatan mereka untuk melawan. Long Kinghun adalah orang pertama yang menanggung beban paling berat. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan, dan wajahnya penuh kesakitan. Bahkan Long Mitian terpengaruh oleh gelombang suara yang menakutkan itu. Bisa dilihat betapa dahsyatnya lagu mempesona itu. Di sisi lain, para ahli istana surgawi tidak terpengaruh sama sekali. Kontrol periyuan terhadap gelombang suara sangat kuat. Suara mendesing. Ledakan. Uff. Long Kinghun terkena gelombang suara. Tuan Gui Gu menyerang tanpa ragu-ragu, dan memukul dada Long Kinghun. Dengan ledakan, kekuatan mengerikan menyebabkan Long Kinghun memuntahkan darah, dan tubuhnya terbang keluar. Long Kinghun merasa pusing, dan pikirannya terganggu. Dia tidak bisa mengelak sama sekali, apalagi melawan. Untungnya, Tuan Gui Gu terluka parah. Kalau tidak, telapak tangan ini bisa saja membunuh Long Kinghun. Tuan Gui Gu sedikit mengernyit, saya telah menggunakan banyak kekuatan saya. Telapak tangan ini tidak membunuhnya. Dia kemudian memandang Long Nitian dengan dingin, dan Tuan Gui Gu tiba-tiba menembak. Long Nitian adalah ancaman yang lebih besar daripada Long Kinghun, dan dia harus dilenyapkan. Tuan Gui Gu, pernahkah Anda melihat keadaan jiwa sebelumnya? Saat Tuan Gui Gu menyerang, Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Keadaan jiwa, tingkat ilahi, wajah Tuan Gui Gu berubah saat dia mendengar ini. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa Feng Wuchen tidak terpengaruh oleh lagu mempesona. Dia bisa menahan lagu memikat. Periyu Yan, yang bersembunyi di kegelapan, terkejut. Periyu Yan, tidak peduli seberapa kuat lagu memikatmu, itu tidak berpengaruh padaku. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Sosok Periyu Yan muncul di langit. Dia memandang Feng Wuchen dengan matanya yang indah dan mengerutkan kening, Heaven Immortal Great Rune. Melihat Periyu Yan, Feng Wuchen berkata, Saya menduga Anda bersembunyi di dekat sini, jadi saya telah membuat beberapa tanda untuk menghalangi pendengaran Anda. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan dua Rune Sky Immortal Great melesat ke arah Long Nitian dan Long Kinghun seperti kilat. Selain itu, mereka menutup pendengarannya. Dia kemudian menatap Tuan Gui Gu, dan senyuman mematikan muncul di wajahnya. Feng Wuchen mencibir, Tidakkah kamu curiga bahwa aku adalah seorang tingkat ilahi? Maka saya akan menunjukkan kepada Anda keadaan jiwa dari Master Pemurnian Ramuan Tingkat Ilahi. Kekuatan jiwa yang sangat menakutkan dan mendominasi dilepaskan, dan wajah Tuan Gui Gu berubah drastis. Periyu Yan, hentikan dia. Tuan Gui Gu panik dan mencoba melarikan diri. Ledakan. Off. Sebelum Periyu Yan bisa melakukan apapun, keadaan jiwa yang menakutkan menekan Tuan Gui Gu. Dengan ledakan keras, Tuan Gui Gu memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya bergetar hebat. Keadaan jiwa seperti penindasan terhadap tingkat kultivasi. Dengan kondisi pikiran tingkat keabadian surgawi Tuan Gui Gu, dia tidak dapat menahannya. Kondisi pikiran tingkat ilahi, Tuan Gui Gu sangat ketakutan. Feng Wuchen mencibir, Tuan Gui Gu, bagaimana perasaan Anda? Feng Ying, hentikan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena membunuh mereka. Gelombang suaraku bisa membunuh mereka dengan mudah. Periyu Yan berkata dengan dingin. Feng Wuchen harus berhenti setelah mendengar itu. Saya merasa jauh lebih baik. Terima kasih, Tuan Muda. Long Kinghun berangsur pulih. Long Nityan menggelengkan kepalanya dan pulih juga. Dia memandang Periyu Yan dengan dingin, dan aura yang sangat menakutkan menyapu, menakuti Suetu dan Kaisar Surgawi serta Dewa Surgawi lainnya. Ayo pergi, Tuan Gui Gu, yang terluka parah, berteriak. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan menghilang dengan luka beratnya. Berengsek, Suetu sangat tidak mau, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi mundur satu demi satu. Pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi juga melarikan diri ketakutan. Huff, biarpun kamu pergi, aku akan membuatmu kehilangan sebagian dagingmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin, dan kondisi jiwanya ditekan lagi. Huff. Tuan Gui Gu, yang menghilang dalam sekejap, tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah ke langit. Rupanya, dia dipukul lagi oleh Feng Wuchen. Bajingan, omelan marah Tuan Gui Gu terdengar dari kejauhan. 1344 Siapa yang kamu tegur, Pak Tua Gui Gu? Jangan terlalu marah, hati-hati jangan sampai membuat dirimu marah sampai mati. Long King Hun meraung keras, tidak peduli apakah Tuan Gui Gu bisa mendengarnya. Tuan muda, apakah kita tidak akan mengejarnya? Long King Hun memandang Feng Wuchen dan bertanya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak perlu, hal lama ini tidak sederhana. Jika dia ingin melarikan diri, kita tidak bisa menghentikannya. Bahkan jika kita bisa menghentikannya, kita mungkin tidak bisa membunuhnya. Di sana tidak perlu membuang waktu. Kami telah membunuh banyak dari mereka dan Kaisar Roh. Tuan muda, apakah Anda mengkhawatirkan tetua kuil surgawi? Long Nityan bertanya. Tuan Gui Gu dianugerahkan sebagai penatua agung kuil suci oleh kuil layak surgawi. Dapat dilihat bahwa dia memiliki status yang tinggi. Tentu saja, kuil layak surgawi menghargainya. Tidak mudah untuk membunuhnya. Jiwa dan kondisi pikiranku terluka parah. Butuh setidaknya setengah tahun untuk pulih. Feng Wuchen mengulurkan tangannya dan berkata, Sambil melirik ke arah Long Nityan, Feng Wuchen berkata, Jika tebakanku benar, para dewa naga seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan kuil surgawi. Kalau tidak, kamu pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Tuan muda, Anda benar. Kekuatan roh primordial pemimpin klan belum sepenuhnya pulih. Long Nityan berkata dengan hormat. Kembalilah dan sembuhkan dulu. Setelah pertempuran ini, mereka tidak boleh bertindak gegabuh. Feng Wuchen mengangguk sedikit dan berkata, Ya, Tuan muda, Long Nityan dan Long King Hun berkata dengan hormat lalu pergi. Dalam pertempuran ini, kuil dewa naga menang sepenuhnya. Ribuan raja surgawi di bawah delapan kaisar surgawi dibunuh oleh Feng Wuchen saja. Ada banyak korban di alam dewa surgawi, dan bahkan kaisar roh pun terbunuh. Suetu dan Tuan Gui Gu hampir mati di gunung kekosongan surgawi. Setelah berita itu menyebar, itu pasti akan mengguncang seluruh alam roh dan bahkan seluruh alam surga. Mendarat di alun-alun kuil dewa naga, memandang Gutong Tian dan yang lainnya, Feng Wuchen berkata dengan penuh terima kasih, terima kasih atas bantuan Anda. Tuan muda dewa naga terlalu sopan, kata Gutong Tian sambil tersenyum. Tuan muda dewa naga telah menyelamatkan hidup kita. Jika istana dewa naga berada dalam masalah, tentu saja kita tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Terlebih lagi, kita berkewajiban untuk menangani delapan kaisar langit yang agung, kata Susuan dengan hormat. White Soul melanjutkan, kami telah membentuk aliansi. Tuan muda dewa naga, tidak perlu bersikap sopan. Selain itu, kami tidak banyak membantu. Persekutuan, Ling Xiao Xiao, Long Tianzan, dan yang lainnya tercengang. Tampaknya Feng Wuchen juga berencana mendirikan aliansi dewa naga di alam surgawi. Semua orang memandang Feng Wuchen dengan mata penuh hormat. Saudara Feng, kamu baik-baik saja. Ling Xiao Xiao berlari mendekat dan bertanya dengan prihatin. Feng Wuchen terkekeh. Saya baik-baik saja. Saya tidak terluka sama sekali. Bocah nakal, apa yang terjadi? Kera iblis bermata tiga bertanya terus terang. Aku akan memberitahumu nanti. Feng Wuchen tersenyum sambil menatap Hairless. Feng Wuchen bertanya, tidak berperasaan, bagaimana lukamu? Hairless berkata dengan hormat, terima kasih atas perhatianmu, guru. Sebagian besar lukaku sudah pulih. Binatang ilahi ini sungguh kuat. Binatang ilahi. Menguasai. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tercengang. Delapan belas kaisar langit sebenarnya adalah bawahan Feng Wuchen. Tuan muda, terima kasih telah membunuh kaisar roh dan membalaskan dendam patua, kata jiwa bayangan dengan hormat. Identitas Feng Wuchen bukan lagi rahasia. Sado Sol secara alami harus menghormati. Bagaimanapun, pavilion bayangan langit adalah organisasi pembunuh yang didirikan oleh Feng Wuchen di kehidupan sebelumnya. Kamu terlalu sopan, tuan jiwa bayangan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Setelah obrolan sederhana, Su Suan dan yang lainnya meninggalkan istana Dewa Naga satu demi satu. Setelah pertempuran ini, banyak Dewa Surgawi mengeluarkan banyak energi. Ada juga banyak yang terluka dan harus kembali pulih tepat waktu. Memasuki aulah utama, Feng Wuchen kemudian menceritakan semuanya secara detail kepada Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Jadi bajingan tua itu ingin mencuri keahlian alkimiamu. Ling Suan memarahi. Saudara Feng, apakah kamu sudah pergi menemui Dewa Naga? Ling Xiao bertanya. Belum. Aku hanya tahu bahwa Dewa Naga berada di alam hantu tanpa nama. Adapun klan Dewa Raksasa, mereka telah dimusnahkan. Satu-satunya anggota klan Dewa Raksasa, Ling Senior, dan yang lainnya belum membangkitkan garis keturunan mereka. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Klan Dewa Raksasa telah dimusnahkan. Ling Mu Yun terkejut dan merasa kecewa. Feng Wuchen berkata dengan serius, Jadi kamu adalah satu-satunya keturunan klan Dewa Raksasa. Untuk merevitalisasi klan Dewa Raksasa, kami masih harus mengandalkanmu. Klan Dewa Raksasa di alam manusia juga harus segera naik ke alam surga. Tidak perlu khawatir tentang revitalisasi. Yang terpenting bagi Anda saat ini adalah meningkatkan kultifasi Anda. Flame Dragon berkata, Kita bisa segera membangkitkan garis keturunan klan Dewa kita. Setelah membangkitkan garis keturunanmu, kamu akan dapat mengaktifkan kekuatan sucimu. Pada saat itu, kekuatan tempurmu akan meningkat pesat. Sama seperti Xiao Xiao, kekuatan Xiao Xiao saat ini cukup untuk bersaing dengan ahli tahap akhir mendalam surgawi. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Saudara Feng, kita akan mengasingkan diri untuk berkultifasi dan berusaha menerobos ke alam Raja Surgawi sesegera mungkin. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Masuki pagoda kosmos sembilan kali lipat. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan pagoda sembilan kosmos terbang keluar. Sambil berpikir, Feng Wuchen membawa Ling Xiao Xiao dan yang lainnya ke ruang lantai dua. Setelah itu, Feng Wuchen sampai ke ruang lantai tujuh. Pertempuran telah berakhir. Feng Wuchen bisa berkultifasi dengan nyaman. Sekarang dia punya waktu, Feng Wuchen juga ingin menerobos ke alam Dewa Surgawi sesegera mungkin. Masih banyak lotion King Suan. Selain metode penanaman mistis potret kekosongan Dao Surgawi dan pil surga penghancur dewa untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi, jika Anda berkultifasi di ruang lantai tujuh, Anda pasti bisa melangkah ke alam Dewa Surgawi dalam waktu tiga bulan. Kalau memang tidak berhasil, masih ada tunder fire arden yang pil yang bisa meningkatkan kecepatan kultifasimu tiga kali lipat, kata Feng Wuchen yakin. Menerobos ke alam Dewa Surgawi sangatlah sulit. Kesulitannya tak ubahnya seperti menemukan jarum ditumpukan jerami. Beberapa orang dapat mengolah seluruh hidup mereka dan masih belum dapat melangkah ke alam Dewa Surgawi. Mengeluarkan lotion King Suan, Feng Wuchen menggunakan teknik pemisahan pikiran dan dengan cepat memasuki kondisi kultifasi. Dia mengasingkan diri untuk berkultifasi guna menerobos ke alam Dewa Surgawi. Kaisar Jiwa sudah mati. Kaisar Jiwa sudah mati. Kaisar Jiwa dibunuh oleh Tuan Feng. Itu memang benar. Berita itu datang dari kuil Dewa Naga yang dibangun oleh Tuan Feng. Itu tidak mungkin salah. Kaisar Jiwa terbunuh. Apakah Tuan Feng membunuhnya? Itu tidak mungkin. Tuan Feng tidak bisa membunuh Kaisar Jiwa. Berita itu dengan cepat menyebar dari kuil Dewa Naga ke ibu kota roh, ibu kota surga, dan ibu kota awan. Seluruh alam roh sedang gempar. Berbagai kekuatan alam roh semuanya ketakutan. Mereka semua khawatir kematian Kaisar Jiwa akan membuat marah kuil surgawi. Berita mengatakan bahwa Kaisar Jiwa dibunuh oleh Feng Wuchen, dan alam roh sekarang berada di bawah kendali Feng Wuchen. Tuan Feng dapat membunuh Kaisar Jiwa. Di aula utama istana Seinsun, wajah kepala istana penuh dengan keterkejutan dan dia tercengang. Bagaimana mungkin ketiga tetua itu tercengang dan ekspresi mereka kaku? Tidak mungkin. Saya pernah melawan Tuan Feng sebelumnya. Saya tahu betul kekuatannya. Tidak mungkin dia membunuh Kaisar Jiwa, kata Pang Chuan dengan pasti. Dia tidak percaya Feng Wuchen dapat membunuh Kaisar Jiwa. Feng Wuchen adalah penguasa surgawi sementara Kaisar Jiwa berada di alam Kaisar surgawi. Ada perbedaan besar dalam kekuatan. Bahkan jika Feng Wuchen menerobos ke alam Dewa surgawi, dia tidak dapat mengalahkan Kaisar Jiwa. Karena itu, berita kematian Kaisar Jiwa mengejutkan banyak penggarap di alam roh. 1345. Bagaimana Winsado bisa berada di alam tingkat ilahi? Tidak mungkin. Tidak mungkin bagi seorang junior untuk melangkah ke alam tingkat ilahi. Tuan Gui Gu, yang terluka parah, kembali ke kuil surgawi. Dia sangat marah dan panik, benar-benar kehilangan sikap Grand Elder Kuil Sage. Kaisar Langit Abadi dan yang lainnya melihat Tuan Gui Gu kehilangan ketenangannya, dan tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara. Tuan Gui Gu, Anda terluka parah. Daripada berpikir terlalu banyak, Anda harus fokus pada penyembuhan luka Anda. Setelah Anda pulih, Anda bisa memikirkan cara untuk mengatasi Winsado. Suara yang terhormat datang, dan begitu dia selesai berbicara, dia muncul diam-diam di aula utama kuil sage. Salam, yang terhormat. Tujuh Kaisar surgawi membungku dengan hormat, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Yang terhormat, Kaisar Ling telah terbunuh. Kaisar Langit Abadi dengan cepat berkata, Saya sudah tahu tentang ini. Tidak perlu bicara lebih banyak. Yang terhormat tidak berekspresi. Dia sama sekali tidak peduli dengan kematian Kaisar Ling. Tuan Gui Gu, Anda tidak perlu khawatir tentang kegagalan ini. Tubuh emas abadi Long Mitian tidak sesuai dengan harapan kami. Kata Yang terhormat. Yang terhormat, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan sesuatu. Kaisar Langit Shuro berkata dengan hormat. Berbicara, Yang Terhormat Memandang Kaisar Langit Sura Kaisar Langit Asura dengan hormat berkata, Winsado adalah tuan muda klan Dewa Naga. Meskipun ada pembangkit tenaga listrik klan Dewa Naga yang diam-diam melindunginya, mustahil bagi mereka untuk mengikutinya sepanjang waktu. Mereka hanya muncul karena mereka merasakan aura kuat yang mengancam keberadaan Winsado. Oleh karena itu, jika kita ingin membunuh Winsado, kita harus memikirkan cara lain. Winsado hanyalah penguasa surgawi. Kita cukup mengirimkan dewa surgawi untuk menyergapnya atau menyerangnya secara langsung. Tidak perlu membuat keributan besar. Yang Terhormat, Kaisar Langit Shuro benar. Kaisar Langit Peri Bunga Matahari menyetujuinya. Mari kita tunggu beberapa hari. Saat Winsado kurang waspada, maka kita akan bertindak. Jika kita bertindak sendiri, Long Nityan dan yang lainnya tidak akan waspada. Mengejutkannya adalah cara terbaik untuk menyingkirkannya. Kaisar surgawi lainnya setuju. Yang Terhormat mengangguk sedikit dan berkata, Kaisar Shuro, aku serahkan masalah ini padamu. Winsado tidak boleh dibiarkan hidup. Terhormat, saya akan mengikuti perintah Yang Mulia. Kaisar Langit Asura dengan hormat menerima perintah tersebut. Sebelum membunuh KZKG, Patua harus mendapatkan kemampuan ilahi dari formasi Pil Satu Pikiran. Gui Gu tiba-tiba berkata. Pil melalui pikiran. Yang Mulia mengerutkan kening dan berkata, bahkan dengan basis budidaya tingkat ilahi dari Tetua Agung, dia masih belum mencapai ranah formasi eliksir. Bayangan angin ini benar-benar tidak dapat diremehkan. Apakah Penatua Agung telah mencapai tingkat ilahi? Raja Surgawi Abadi dan yang lainnya terkejut, dan mata mereka membelalak. Itu benar, Tetua Agung akan segera keluar dari pengasingan. Mungkin Tetua Agung akan tertarik pada kemampuan ilahi pembentuk Pil, yang Mulia berkata dengan dingin tanpa ekspresi apapun. Istana Ilahi Raja Roh terdiam. Belum pernah sesunyi ini sebelumnya. Istana dipenuhi aura aneh dan ketakutan. Jelas sekali, kematian Kaisar Roh merupakan pukulan besar bagi Istana Kaisar Roh Ilahi. Sebagai salah satu dari delapan Kaisar Surgawi dari alam surga, kekuatan mereka sangat menakutkan. Tidak ada yang menyangka Kaisar Roh akan dibunuh, apalagi mati di tangan Feng Wuchen. Di Istana, ketiga Tetua, Gu Xing Feng, dan yang lainnya semuanya tercengang. Seolah-olah seseorang telah menggunakan mantra pembekuan tubuh pada mereka, namun wajah mereka dipenuhi ketakutan. Tetua, Yang Mulia, Apakah Kaisar Roh? Benar-benar mati, Dewa Surgawi bertanya dengan ketakutan. Wajah kakunya dipenuhi rasa tidak percaya. Gu Xing Feng berkata dengan tercengang, Kaisar Roh sudah mati. Dewa naga terlalu menakutkan. Kita tidak bisa melawan mereka sama sekali. Jika Yang Mulia Surgawi tidak melakukan apapun, kita akan mati tidak peduli berapa banyak dari kita yang pergi. Seorang tetua berkata dengan ketakutan. Kaisar Roh sudah mati. Bagaimana KCKG bisa membunuh Kaisar Roh? Mustahil. Para Dewa naga telah bangkit kembali. Persekutuan Pedagang Alam Roh, Kediaman Abadi Guru Surgawi, Persekutuan Master Prasasti, dan Persekutuan Pandai Besi semuanya berada di pihak Feng Wuchen. Apakah kita masih memiliki tempat di Alam Roh? Istana Roh Kaisar Surgawi berada dalam keadaan panik. Semua orang dalam bahaya. Tetua Agung, Akankah KCKG datang ke Istana Kaisar Roh Hilahi? Seseorang bertanya dengan ketakutan. Tuan Gui Gu telah mengirim begitu banyak ahli, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada KCKG. Sebaliknya, mereka terluka para oleh Feng Wuchen dan membunuh ribuan Raja Langit dan Dewa Surgawi. Bagaimana mungkin mereka tidak takut dengan kekuatan yang begitu menakutkan? Wajah tua-tetua Agung dipenuhi rasa takut. Dia bahkan tidak bisa berbicara. Para petinggi Istana Roh Kaisar Ilahi jelas-jelas ketakutan. Namun, semakin takut mereka, semakin panik pula mereka. Tetua, Yang Mulia, Apakah Tuan Muda Balai mengetahui hal ini? Dewa Surgawi bertanya. Tuan Muda Balai belum keluar dari pengasingan. Dia tidak tahu bahwa Kaisar Roh telah mati. Gu Sing Feng menggelengkan kepalanya dengan bingung. Tetua Agung tiba-tiba terbangun. Dia menekan rasa takut di dalam hatinya dan berkata dengan suara rendah, Kita tidak bisa membiarkan Tuan Muda Balai mengetahui hal ini untuk saat ini. Kalau tidak, dia akan mati. Tetua Agung, Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika KCKG datang, bukankah kita pasti akan mati? Penatua yang Agung, pikirkan cara. Jika KCKG dan yang lainnya datang sekarang, kita tidak bisa menghentikan mereka. Setelah Kaisar Roh meninggal, apakah Kuil Surgawi masih peduli pada kita? Banyak ahli yang panik. Untuk apa kamu panik? Saat semua orang di Istana Kaisar Roh Ilahi panik dan bingung, suara gemuruh yang Agung tiba-tiba bergema di Istana Kaisar Roh Ilahi. Aura yang sangat menakutkan menyelimuti Istana Roh Kaisar Surgawi, mengintimidasi semua orang. Dilihat dari Aura menakutkannya, orang ini adalah Kaisar Langit ketiga. Pakar Kaisar Langit, semua orang di Istana Kaisar Roh Ilahi sangat ketakutan. Mereka mengira Feng Wu Chen telah datang. Di Aula Utama, sesosok tubuh muncul dan muncul. Aura menakutkan datang dari orang ini. Kaisar Langit Suan Ao, melihat orang itu, ekspresi Gu Xing Feng dan ketiga tetua berubah drastis. Kaisar Langit Suan Ao adalah seorang ahli kuil surgawi. Kekuatannya jauh di atas delapan Kaisar Langit. Kaisar Langit Suan Ao berjalan ke kursi utama dan berkata dengan bangga, Kaisar Roh telah meninggal. Kaisar ini ditunjuk sebagai Kaisar Roh oleh Yang Mulia. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengambil Ali Istana Kaisar Roh Ilahi. Mendengar ini, Gu Xing Feng dan ketiga tetua sangat gembira. Ketakutan dan kepanikan di wajah mereka lenyap seketika. Semua orang buru-buru berlutut dengan hormat. Salam, Kaisar Roh. Dengan Kaisar Langit Suan Ao yang mengawasi Istana Kaisar Roh Surgawi, Gu Xing Feng dan yang lainnya merasa lega. Selain Istana Roh Kaisar Surgawi, Istana Dewa Bulan juga panik. Kematian Kaisar Roh sangat mengejutkan Istana Dewa Bulan. Banyak orang yang diam-diam melarikan diri. Mereka tidak ingin tinggal dan mati. Kiyu King Shan merasa gelisah. Setelah Kaisar Roh terbunuh, mereka semua melihat daya tarik Feng Wuchen yang menakutkan. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa Feng Wuchen tidak akan segera meratakan Istana Dewa Bulan. Kiyu King Shan tidak sabar untuk meninggalkan Spirit Rilem. Tetapi jika dia meninggalkan Alam Roh, bagaimana dia bisa memantapkan dirinya di Alam Surga di masa depan? Wajah apa yang tersisa? Semakin tinggi statusnya, semakin banyak wajah yang dimilikinya. Dia tidak mampu kehilangan muka. Kiyu King Shan adalah penguasa Istana dari Istana Dewa Bulan. Bahkan jika dia ingin meninggalkan Alam Roh, wajahnya tidak mengizinkannya. Dia lebih memilih menderita daripada kehilangan muka. Terima kasih, Saudara Han Feng, atas upahmu. 1346 Alam Ilahi Abadi, Pavilion Linglong Pavilion Linglong sangat sunyi. Istana yang indah itu dingin dan suram, tanpa aura yang kuat. Tuan Gui Gu terbang. Salam, Paman Beladiri. Kedua pemuda dari Pavilion Linglong membungkuk hormat. Apakah kakak senior keluar dari pengasingan? Tuan Gui Gu bertanya. Salah satu pria itu berkata dengan hormat, Tuan baru saja keluar dari pengasingan beberapa hari yang lalu. Paman Beladiri. Tuan Gui Gu berjalan langsung ke Istana Utama. Kedua murid itu memandang Tuan Gui Gu dengan heran. Paman Beladiri sudah bertahun-tahun tidak datang ke sini, mengapa dia tiba-tiba datang ke Pavilion Linglong? Kemungkinan besar, dia ingin meminta bantuan guru. Kedua murid itu menebak dengan lembut. Istana Mega itu penuh keagungan dan kekaguman. Ketika Tuan Gui Gu memasuki Istana Utama, sebuah suara tua terdengar, Adik laki-laki, sudah lama tidak bertemu, saya tidak menyangka kamu akan datang ke Pavilion Linglong, kamu benar-benar perhatian. Sudah delapan belas tahun, Tuan Gui Gu berkata dengan acuh-ta'acuh. Sudah delapan belas tahun, rana alkimia adik muda telah meningkat pesat, kamu sekarang adalah alkemis surga abadi yang terkenal, Penatua Agung Kuil Suci yang terkenal. Suara tua itu kembali tertawa. Di Istana Utama, seorang lelaki tua berjubah putih muncul dari udara, tanpa gerakan apapun. Rambut dan janggut lelaki tua itu semuanya putih, dan dia memiliki aura seperti orang bijak. Orang tua itu adalah pemilik Pavilion Linglong, kakak senior Tuan Gui Gu, dan Yu Zi. Karena alam alkimianya yang kuat, dia juga disebut danhun oleh alam surga. Orang tua itu menyembunyikan kultifasinya dan tidak bisa melihat kedalaman kultifasinya. Tapi dia benar-benar pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi yang menakutkan. Bakat kakak senior berada di atas bakatku, tidak peduli seberapa keras aku bekerja, aku tidak bisa melampaui kakak senior. Tuan Gui Gu menggelengkan kepalanya sedikit. Dan Yu Zi mengelus janggut putihnya dan berkata sambil tersenyum tipis, bukankah tingkat kultifasi adik junior sudah melampaui milikku. Dan Yu Zi adalah Kaisar Langit Kedelapan, budidaya Tuan Gui Gu memang berada di atasnya. Sambil berbicara, Dan Yu Zi memberi isyarat kepada Tuan Gui Gu untuk duduk, lalu melambaikan tangannya, dan dua cangkir teh panas melayang. Tuan Gui Gu menghela nafas, sayang sekali saya belum melangkah ke alam tingkat ilahi selama bertahun-tahun. Dan Yu Zi menyesap tehnya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak mudah untuk menerobos ke alam tingkat ilahi, itu tergantung pada keberuntungan, saudara muda jangan khawatir. Kamu bajingan tua, kamu telah melangkah ke tingkat dewa. Tentu saja, kamu tidak sedang terburu-buru. Tuan Gui Gu mengutuk dalam hatinya, tapi ekspresinya tidak berubah. Saudara bela diri junior, jiwamu telah rusak parah. Apa yang terjadi? Dengan kekuatan jiwamu, seharusnya tidak banyak orang di alam surga yang bisa menyakitimu. Dan Yu Zi bertanya dengan ragu sambil menatap Tuan Gui Gu dengan mata tuannya. Kami menghadapi musuh yang kuat, kata Tuan Gui Gu. Sudah kuduga, kamu hanya memikirkanku saat kamu dalam masalah. Dan Yu Zi mencibir dalam hati, tapi tidak menunjukkannya di wajahnya. Adik magang junior, kita sudah 18 tahun tidak bertemu. Kenapa kamu tiba-tiba datang berkunjung hari ini? Dan Yu Zi bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak percaya kalau Tuan Gui Gu datang hanya untuk minum teh bersamanya. Meski Dan Yu Zi sudah menebak tujuan kunjungan Tuan Gui Gu, dia tetap berpura-pura bertanya. Setelah merenung sejenak, Tuan Gui Gu bertanya, kakak senior, apakah Anda percaya bahwa dia dapat mencapai tingkat dewa di usia yang begitu muda? Dan Yu Zi berkata dengan acu tak acu, segala sesuatu di dunia ini mencakup segalanya dan penuh keajaiban. Mengapa saya tidak mempercayainya? Kalau begitu, saudara bela diri senior telah melihat alam langit abadi, tetapi kondisi mentalmu telah mencapai tingkat dewa. Tuan Gui Gu bertanya lagi. Mendengar ini, dan Yu Zi melirik ke arah Tuan Gui Gu dan sedikit mengernyit, saya belum pernah mendengarnya. Tanpa mencapai tingkat ketuhanan, tidak mungkin kondisi mental seseorang mencapai tingkat ketuhanan. Mengapa Anda bertanya? Tuan Gui Gu berkata, ada orang seperti itu di alam roh. Dia berada di alam abadi langit. Kekuatan jiwanya sangat mendominasi, dan kondisi mentalnya berada pada tingkat dewa. Oh, benarkah ada orang seperti itu? Apakah cedera junior Marsial Brotter juga disebabkan oleh orang ini? Dan Yu Zi mengerutkan kening dan bertanya. Dia sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang alkemis alam abadi langit dengan kondisi mental tingkat dewa. Ya, apakah itu kekuatan jiwa atau kondisi mental? Anak ini berada di atas patua. Belum lagi wilayahnya, dalam hal kekuatan jiwa, kakak bela diri senior mungkin bukan lawannya. Kekuatan jiwa anak ini sangat kuat. Saya bisa tidak bersaing dengannya. Tuan Gui Gu berkata dengan sungguh-sungguh. Dia sangat takut pada Feng Wu Chen. Sangat kuat, dan Yu Zi kembali mengernyit dan menatap Tuan Gui Gu dengan curiga. Tidak hanya itu, orang ini telah menguasai formasi pil satu pikiran yang bahkan alkemis tingkat dewa pun tidak bisa menguasainya. Mengabaikan kecurigaan dan Yu Zi, Tuan Gui Gu melanjutkan. Apa? Formasi pil satu pikiran? Mendengar hal itu, dan Yu Zi akhirnya tidak bisa duduk diam. Wajah lamanya sangat terkejut, dan dia tiba-tiba berdiri. Dan Yu Zi memandang Tuan Gui Gu dengan tidak percaya dan berkata, bagaimana ini mungkin? Formasi pil satu pikiran? Bagaimana alam abadi langit bisa menguasainya? Itu benar. Pak Tua melihatnya menggunakan formasi pil satu pikiran dengan matanya sendiri, tetapi Pak Tua tidak akan pernah percaya bahwa seorang junior muda dapat mencapai tingkat dewa. Kata Tuan Gui Gu. Siapa dia? Dan Yu Zi bertanya, penuh ketertarikan pada Feng Wu Chen. Tuan muda baru dari Dewa Naga. Orang ini memiliki aura Dewa Naga tertinggi. Sekarang dia telah mencapai tahap akhir dari alam Raja Langit. Kecepatan pertumbuhannya sangat menakutkan. Kata Tuan Gui Gu. Tuan muda Dewa Naga, ekspresi dan Yu Zi berubah lagi. Melihat ekspresi dan Yu Zi yang sangat terkejut, Tuan Gui Gu berkata lagi, kakak senior, selain menjadi seorang alkemis, orang ini juga seorang pemurni dan pembuat prasasti. Dia dikenal sebagai pemurni tingkat dewa di domain roh. Pil satu pikiran formasi, dia dengan muda mengalahkan Tuan muda kuil abadi dalam pertempuran persekutuan Master Prasasti. Formasi pil satu pikiran mengejutkan alam ilahi abadi. Apa? Seru dan Yu Zi lagi? Wajahnya hilang. Fakta bahwa dia adalah seorang alkemis tingkat dewa dan formasi pil satu pikiran sudah cukup untuk mengejutkan dan Yu Zi. Sekarang dia tahu bahwa Feng Wu Chen juga seorang pemurni dan ahli prasasti tingkat dewa, hati dan Yu Zi mau tidak mau memicu gelombang besar. Bagaimana ini mungkin? Ini, bagaimana mungkin? Ucap dan Yu Zi dengan wajah kusam. Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, Pak Tua tidak akan berani mempercayainya. Pak Tua hanya berani percaya bahwa dia adalah seorang alkemis tingkat dewa beberapa hari yang lalu. Kata Tuan Gui Gu. Setelah jeda, Tuan Gui Gu berkata lagi, Sejujurnya, Kakak senior, saya datang kali ini untuk meminta kakak senior bergabung dengan saya untuk menangani anak ini. Jika kita bisa mendapatkan makna mendalam dari formasi pil satu pikiran, kami berdua kakak senior akan dapat bergerak tanpa hambatan di alam surga. Bahkan yang mulia surgawi pun harus mewaspadai kami. Mendengar kata-kata formasi pil satu pikiran, Mata dan Yu Zi berbinar dan dia setuju tanpa ragu, oke. Untuk formasi pil satu pikiran, tidak ada salahnya bertemu dengan anak ini. Kakak senior, jangan lupakan identitas Winsado. Dia adalah Tuan Muda Dewa Naga. Dia diam-diam dilindungi oleh Long Nityan. Long Nityan lebih kuat dariku dan telah mengembangkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Tuan Gui Gu mengingatkan, Huff, jika Anda bisa menangani Long Nityan, maukah Anda berbagi formasi pil satu pikiran dengan Pak Tua? Dan Yu Zi berkata dengan dingin di dalam hatinya. Lalu dia berkata, Pak Tua mengenal banyak ahli di alam surga. Long Nityan bukanlah apa-apa. 1347. Dan Yu Zi dikenal sebagai Dan Hun di alam surga. Selain yang mulia surgawi, dia tidak peduli dengan orang lain. Sebagai alkemis tingkat ilahi, ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik yang ingin mengjilat Dan Yu Zi. Tidak mungkin menghitung semuanya. Ada banyak ahli top di delapan wilayah alam surga. Dengan pengaruh Dan Yu Zi, dia bisa membuat banyak pakar top bekerja untuknya. Tidak peduli seberapa kuat Long Nityan, Dan Yu Zi tidak mempedulikannya. Seorang alkemis tingkat ilahi sangat sombong. Dengan bantuan benda tua ini, itu sudah cukup untuk menangani Feng Ying. Tuan Gui Gu berkata dengan sengit. Setelah dilukai oleh Feng Wuchen dua kali, Tuan Gui Gu tidak sabar untuk mengubah Feng Wuchen menjadi abu. Adik laki-laki, kamu membawakanku kabar baik. Dan Yu Zi tersenyum bahagia seolah yakin bisa mengalahkan Feng Wuchen. Tuan Gui Gu mengingatkan, kakak senior, Feng Ying tidak sederhana. Kamu belum pernah bertarung dengannya, jadi kamu tidak tahu seberapa kuat kekuatan jiwanya. Kamu tidak bisa meremehkannya. Dan Yu Zi tersenyum, kapan kamu melihatku meremehkan lawanku. Melawan alkemis sekuat itu, secara alami saya akan berhati-hati dan berusaha sekuat tenaga. Dengan kata-kata kakak senior, aku lega. Tuan Gui Gu mengangguk. Adik laki-laki, lukamu sangat serius. Kamu harus kembali dan menyembuhkannya dulu. Jangan khawatir tentang Feng Ying. Tidak akan terlambat bagi kami untuk bertindak setelah kamu pulih. Dan Yu Zi tersenyum. Tuan Gui Gu mengangguk lagi dan meninggalkan pavilion Linglong tanpa berkata apa-apa. Anggaplah dirimu beruntung. Jika bukan karena kekuatan jiwa Feng Ying yang menakutkan, mengapa Pak Tua meminta bantuanmu? Tuan Gui Gu berpikir, dia tidak punya pilihan. Setelah Tuan Gui Gu pergi, dan Yu Zi memerintahkan, Si Chen, pergilah ke alam roh dan selidiki Feng Ying. Ya, sebuah suara hormat terdengar di aula. Bisakah alam jiwa tingkat ilahi benar-benar memiliki alam jiwa tingkat ilahi? Bisakah dia membuat pil dengan pikiran? Pak Tua belum pernah mendengar hal seperti itu. Dan Yu Zi mengerutkan kening. Jelas dia tidak mempercayai kata-kata Tuan Gui Gu. Sebagai alkemis tingkat ilahi, dan Yu Zi telah melihat semua jenis alkemis yang kuat. Bagaimana dia bisa dengan mudah mempercayai kata-kata Tuan Gui Gu? Jika dia bahkan tidak dapat memahami sedikit pun pil melalui pemikiran pada tingkatan ilahi, maka tingkatan keabadian surgawi saja tidak mungkin. Jika apa yang dikatakan saudara junior itu benar, maka orang ini pasti berada pada tingkatan ilahi, dan pastinya tidak berada di pangkat surgawi abadi. Bagaimana Dewa Naga bisa mengasus orang kultifator pangkat ilahi yang begitu mudah. Pikir dan Yu Zi. Tentu saja dan Yu Zi berharap Feng Wuchen benar-benar tahu cara mengolah pil dengan pikirannya. Bagaimanapun, dan Yu Zi sudah berada di alam tingkat ilahi, tapi dia belum memahaminya. Guru pernah berkata bahwa formasi pil dengan pikiran yang legendaris adalah perasaan yang misterius. Tanpa mencapai tingkat ilahi, mustahil untuk mencapai tingkat itu, Gumam dan Yu Zi pada dirinya sendiri. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Selama setengah bulan, Kuil Dewa Naga sangat damai, dan Feng Wuchen, yang telah menghilang selama setengah bulan, keluar dari Pagoda Sembilan Kosmos. Setengah bulan telah berlalu di dunia luar, yang setara dengan Feng Wuchen yang berkultifasi di Pagoda Sembilan Kosmos selama dua setengah bulan. Pagoda Kosmos sembilan kali lipat benar-benar merupakan harta karun yang sangat bagus. Feng Wuchen semakin menyukai Pagoda Sembilan Kosmos. Waktu budidaya sangat penting bagi alam surga. Lagi pula, semakin tinggi tingkat budidaya, semakin sulit budidayanya, dan sangat memakan waktu. Feng Wuchen memiliki Pagoda Sembilan Kosmos sebanyak lima kali lipat, jadi dia pasti memiliki keunggulan dibandingkan siapapun. Sayang sekali saya tidak bisa menerobos ke alam dewa surgawi. Saya sangat dekat. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya, tapi dia tidak kecewa. Feng Wuchen telah berkultifasi dalam pengasingan selama dua setengah bulan, tetapi dia masih tidak dapat menerobos ke alam dewa surgawi. Dapat dilihat betapa sulitnya menerobos ke alam dewa surgawi. Budidaya Feng Wuchen kini telah meningkat ke puncak alam raja surga tahap akhir, dan ia mencapai alam ini setelah berkultifasi di Pagoda Sembilan Kosmos selama sebulan. Satu setengah bulan berikutnya tidak bisa membiarkan Feng Wuchen dengan lancar menerobos ke alam dewa surgawi. Tidak mudah untuk menerobos ke alam dewa surgawi. Jika saya gagal, ada kemungkinan besar saya akan mendapat serangan balik, dan kultifasi saya akan menurun. Saya tidak bisa tidak sabar. Feng Wuchen menghibur dirinya sendiri. Feng Wuchen setengah langkah ke alam dewa surgawi, dan hanya masalah waktu sebelum dia menerobos ke alam dewa surgawi. Tuan, formasi teleportasi telah selesai. Kuil Naga, kamar dagang wilayah roh, kediaman abadi guru surgawi, persatuan prasasti, dan persatuan pandai besi semuanya telah mengaktifkan formasi teleportasi. Beberapa hari yang lalu, Gu Tong Tian datang untuk menyelesaikan koneksi dengan formasi teleportasi Kuil Naga. Feng Wuchen baru saja keluar dari pengasingan ketika suara tidak berperasaan dan penuh hormat datang dari Aula Utama. Tampaknya pencapaian Presiden Gu dalam formasi tidak buruk. Domain roh dan domain abadi berjauhan, dan Anda dapat menyelesaikannya dengan sangat cepat. Feng Wuchen tersenyum tipis. Apa yang terjadi baru-baru ini? Feng Wuchen bertanya. Kuil Kaisar Roh memiliki tokoh dikdaya Kaisar Langit yang baru sebagai Kaisar Roh. Tokoh dikdaya kuil surgawi, Suwanao, adalah Kaisar Langit tingkat ketiga. Tidak ada pergerakan untuk saat ini. Suara yang tidak berperasaan dan penuh hormat terdengar. Selama dia tidak berperilaku buruk, jangan pedulikan dia. Kalau tidak, dia akan menjadi Kaisar Roh kedua. Feng Wuchen tidak peduli sama sekali. Kuil Naga sama sekali tidak peduli dengan Kaisar Langit tingkat ketiga. Saudara Feng, begitu suara Feng Wuchen turun, tawa menyenangkan Ling Xiao Xiao terdengar di Aula Utama. Xiao Xiao, Feng Wuchen sangat gembira dan segera melihat ke pintu masuk Aula Utama. Alam Raja Surgawi. Dengan tampilan ini, wajah Feng Wuchen tiba-tiba berubah, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Itu benar, Ling Xiao Xiao menerobos ke alam Raja Surgawi. Hanya dalam waktu setengah bulan, Ling Xiao Xiao melangkah ke alam Raja Surgawi. Ini bahkan lebih cepat dari terobosan Feng Wuchen saat itu. Namun, memikirkan bakat kultifasi Ling Xiao Xiao yang menakutkan, ditambah dengan bantuan harta karun Surgawi dan Pagoda Sembilan Kosmos tingkat kedua, Feng Wuchen merasa lega. Xiao Xiao, kamu benar-benar luar biasa. Kamu berhasil menembus alam Raja Surgawi dalam waktu setengah bulan. Feng Wuchen memuji sambil tersenyum bahagia. Ling Xiao Xiao melangkah ke alam Raja Surgawi dalam waktu setengah bulan, yang benar-benar di luar dugaan Feng Wuchen. Itu semua berkat harta karun Saudara Feng. Kalau tidak, aku tidak akan mampu menerobos ke alam Raja Surgawi. Ling Xiao Xiao tertawa gembira. Bagaimana dengan ayah mertua dan yang lainnya? Feng Wuchen bertanya. Kakek dan yang lainnya belum berhasil menerobos, tapi mereka akan segera berhasil. Ling Xiao Xiao menggelengkan kepalanya sedikit. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum bahagia, ayo pergi, Saudara Feng akan membawamu berkeliling alam roh untuk membiasakan diri dengannya. Pertama, aku akan membawamu ke kamar dagang untuk bertemu presiden dan yang lainnya. Baiklah, Ling Xiao Xiao tersenyum bahagia, membuat Feng Wuchen ingin menciumnya. Ling Xiao Xiao datang langsung ke Istana Dewa Naga setelah naik ke alam surga, jadi dia sangat asing dengan alam roh. Formasi teleportasi telah selesai. Feng Wuchen ingin menggunakan formasi teleportasi untuk pergi ke kamar dagang secara langsung, tetapi karena dia membawa Ling Xiao Xiao untuk membiasakan dirinya dengan alam roh, dia hanya bisa terbang. Apakah dia Tuan Muda Dewa Naga, Win Sado? Di gunung terapung tidak jauh dari gunung kekosongan surgawi, seorang pemuda memandang Feng Wuchen tanpa ekspresi dan mengeluarkan suara yang menusuk tulang. Begitu dia selesai berbicara, suara pria itu berubah menjadi seberkas lampu hijau dan menghilang. Hem, Feng Wuchen tiba-tiba mengerutkan kening dan melirik ke arah gunung. Saudara Feng, ada apa? Ling Xiao Xiao bertanya, mengikuti pandangan Feng Wuchen. Tidak ada apa-apa. Feng Wuchen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berpikir, alam dewa surgawi awal. 1348. Feng Wuchen dengan jelas mendeteksi keberadaan pria misterius itu. Seberapa kuat persepsi Feng Wuchen? Pemantauan alam dewa surgawi, sulit untuk menghindari persepsi Feng Wuchen. Kekuatan ilahi asura, auranya sangat kuat, orang ini tidak sederhana. Feng Wuchen diam-diam berkata, hanya alam dewa surgawi tahap awal, Feng Wuchen tidak terlalu khawatir. Kuil dewa naga tidak jauh dari kamar dagang alam roh. Mereka bisa mencapainya dalam waktu lebih dari 10 menit. Xiao Xiao, lihat itu. Istana mega itu adalah kamar dagang alam roh. Sama seperti pelelangan alam fana kita, ada berbagai macam harta karun. Jauh di langit, Feng Wuchen menunjuk ke istana mega tidak jauh dari sana dan berkata, Istana kamar dagang alam roh lebih istimewa. Di kota besar, istana tertinggi dan paling mega adalah kamar dagang. Sungguh sebuah istana yang mega, jauh lebih mega daripada kuil dewa naga di alam fana kita. Ling Xiao Xiao berkata dengan heran, merasa gelisah di dalam hatinya. Feng Wuchen tersenyum bahagia dan berkata, kamar dagang bukan apa-apa. Istana Artificers Guild sangat mengesankan. Aku akan membawamu ke Artificers Guild sebentar lagi. Kemana pun kakak Feng pergi, Xiao Xiao akan pergi. Ling Xiao tersenyum manis. Mendengar itu, Feng Wuchen dengan ringan mencubit hidung Ling Xiao Xiao, lalu memegang tangan putih lili Ling Xiao Xiao dan turun ke kamar dagang istana. Jauh tinggi di langit di atas kamar dagang alam roh, lampu hijau muncul, mengembun menjadi sebuah sosok. Justru pria misterius itu dari sebelumnya. Dia memang mengikuti. Lupakan saja, jangan pedulikan dia dulu. Temani Xiao Xiao dengan baik, Feng Wuchen diam-diam berkata tanpa mengedipkan mata, sudah mendeteksi penampilan pria itu. Sambutan penuh hormat, Tuan Feng. Melihat Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao muncul, ekspresi kedua penjaga itu berubah drastis, buru-buru maju untuk menerima dengan hormat. Tuan Feng. Tuan Feng ada di sini. Di pintu masuk kamar dagang, seseorang berteriak dengan semangat. Tak lama kemudian, banyak petani membanjiri jalanan, wajah mereka masing-masing penuh kegembiraan dan rasa hormat. Identitas pengrajin senjata tingkat dewa tidak memungkinkan mereka untuk menunjukkan rasa tidak hormat. Di bawah tatapan hormat dan iri dari kerumunan, Feng Wuchen memegang tangan Ling Xiao Xiao dan berjalan ke kamar dagang. Wanita Tuan Feng sangat cantik. Aku belum pernah melihat wanita secantik ini di lingdu. Kamu punya nyali. Kamu berani merancang wanita Tuan Feng. Kalau saja aku bisa tetap berada di sisi Tuan Feng. Aku sungguh iri padanya. Lupakan tubuhmu yang besar. Bukankah Tuan Feng akan menghancurkanmu setengah mati? Kerumunan itu berbisik. Para pria tertarik dengan kecantikan Ling Xiao Xiao, dan para wanita iri karena Ling Xiao Xiao bisa berada di sisi Feng Wuchen. Selamat datang, Tuan Feng. Di aula kamar dagang yang luas, penjaga dan pelayan maju untuk menyambutnya. Tuan Feng. Di aula, banyak penggarap juga membungku hormat. Sebagian besar petani yang bisa datang ke kamar dagang untuk melihat harta karun memiliki sejumlah modal. Mereka kaya atau bangsawan, tetapi mereka tetap harus menghormati Feng Wuchen. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah rasa hormat kamar dagang terhadap Feng Wuchen meningkat satu tingkat lagi. Dulu, hanya seorang pelayan yang datang menyambut Feng Wuchen. Tapi sekarang, para penjaga dan pelayan di aula, meskipun mereka sibuk, adalah orang pertama yang menyambut Feng Wuchen, seolah-olah dia adalah penguasa kamar dagang. Silakan, jangan khawatirkan aku, kata Feng Wuchen sambil tersenyum, lalu menarik Ling Xiao-Xiao berkeliling untuk melihat harta karun itu. Saudara Feng, bukankah kamu terlalu luar biasa? Begitu banyak orang memanggilmu Tuan Feng. Apakah mereka mengetahui identitas Anda? Ling Xiao-Xiao berkata dengan heran. Dia tidak menyangka Feng Wuchen memiliki prestise yang begitu besar di Lindu. Ling Xiao-Xiao mengiragu Tong Tian dan yang lainnya memanggil Feng Wuchen Tuan Feng karena identitas Feng Wuchen. Tetapi dengan begitu banyak orang di aula yang memanggilnya dengan hormat, Ling Xiao-Xiao terkejut. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, itu karena pandai besi. Menjadi artefak dengan pemikiran, Ling Xiao menebak. Bukan begitu, Feng Wuchen menganggup tak berdaya. Saudara Feng luar biasa. Kemanapun Anda pergi, ada begitu banyak orang yang menghormati Anda, kata Ling Xiao-Xiao sambil tersenyum dengan ekspresi kagum. Ayo pergi, aku akan mengajakmu melihat harta karun itu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Feng Wuchen mengajak Ling Xiao-Xiao melihat semua harta karun di kamar dagang. Selama Ling Xiao-Xiao menyukainya, mereka akan membelinya. Mereka tidak perlu mengeluarkan batu roh langit. Bagaimanapun, Feng Wuchen masih memiliki miliaran batu roh langit di kamar dagang. Sebelum mereka pergi, Feng Wuchen membawa Ling Xiao-Xiao menemui Gutong Tian dan ketiga tetua untuk secara resmi memperkenalkan mereka kepada Ling Xiao-Xiao. Setelah itu, Feng Wuchen membawa Ling Xiao-Xiao ke kediaman guru surgawi, persekutuan pengrajin, dan persekutuan master prasasti di alam ilahi abadi. Setelah hari yang bahagia, keduanya kembali ke spirit realm. Wanita harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan satu sama lain. Yang terakhir adalah pavilion bayangan langit. Itu adalah satu-satunya kekuatan pembunuh di wilayah surga. Ketika aku pertama kali tiba di wilayah surga, aku berkultivasi di pavilion bayangan langit dan mengenal banyak orang. Ada juga seorang gadis kecil yang lucu di dalamnya. Pavilion bayangan langit Xiao-Xiao pasti akan menyukainya. Feng Wuchen tersenyum saat dia terbang menuju sky shadow pavilion. Saudara Feng, pasti sangat berbahaya di alam surga akhir-akhir ini, kan? Ling Xiao-Xiao bertanya dengan sedih. Feng Wuchen menjelajahi alam surga sendirian dan menghadapi kejaran delapan kaisar langit. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya itu? Sejujurnya, itu sangat berbahaya. Aku telah melalui banyak hal dan lolos dari kematian beberapa kali. Itu semua berkat master pavilion jiwa bayangan dan dewa naga. Jika tidak, aku khawatir aku akan mati. Feng Wuchen tidak menyembunyikan apapun. Saudara Feng, mata indah Ling Xiao-Xiao berkaca-kaca. Untungnya, kalian adalah segalanya bagiku. Apapun yang terjadi, aku tidak boleh jatuh. Feng Wuchen berkata dengan tegas. Ling Xiao-Xiao begitu terharu hingga air matanya akhirnya jatuh tak terkendali. Dia berkata dengan suara tercekat, Saudara Feng, tahun-tahun ini berat bagimu. Itu tidak sulit. Dengan kalian di sisiku, semuanya sepadan. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum lembut. Saat suara Feng Wuchen turun, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia segera berhenti. Xiao-Xiao, hati-hati. Ada niat membunuh. Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia memadatkan rune Heaven Immortal Great dan menyerahkannya kepada Ling Xiao-Xiao. Musuh berada di tahap awal alam Dewa Langit. Jika ada bahaya, gunakan rune untuk melarikan diri. Jangan khawatirkan aku. Feng Wuchen berkata dengan suara rendah. Ling Xiao-Xiao buru-buru menyeka air matanya. Wajah cantiknya menjadi serius. Udara dipenuhi aura aneh yang bercampur dengan niat membunuh dingin yang menggigit. Siapa kamu? Anda telah mengikuti saya sepanjang hari. Tunjukkan dirimu. Feng Wuchen mengerutkan kening. Mengikutimu sepanjang hari. Wajah cantik Ling Xiao-Xiao berubah drastis. Dia tidak menyadarinya sama sekali. Pengrajin tingkat ilahi yang mengguncang seluruh alam roh memang layak atas reputasimu. Kamu telah menyadari kehadiranku. Suara dingin dan mematikan datang dari kehampaan. Begitu suara itu turun, seorang pemuda muncul. Itu adalah orang misterius dari sebelumnya. Kamu dari Aula Kaisar Roh Ilahi. Feng Wuchen mengamati orang misterius itu dan bertanya. Putra Kaisar Roh. Pria itu berkata dengan dingin. Putra Kaisar Roh. Feng Wuchen tercengang pada awalnya. Lalu dia berkata, pantas saja oramu begitu kuat. Kamu adalah salah satu jenius terbaik di alam roh, Tian Tong. Sepertinya kamu ingin membalaskan dendam ayahmu. 1349. Dengeng Dengungan. Kekuatan mengerikan dari Dewa Surgawi tahap awal tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Tian Tong. Lampu hijau terang menyala, dan aura menakutkan menyapu seperti badai, penuh pencegahan. Kekuatan Tian Tong sangat menakutkan. Gelombang panas yang melanda membuat orang merasa sangat kepanasan. Seperti yang diharapkan dari salah satu jenius terbaik di alam roh. Dia sangat kuat. Aku khawatir dia sudah bisa bertarung melawan Dewa Surgawi tingkat menengah. Ekspresi Feng Wuchen sangat serius, tapi dia tidak berniat mundur. Saudara Feng, dia terlalu kuat. Kamu harus berhati-hati. Ling Xiao Xiao memperingatkan dengan cemas. Xiao Xiao, mundurlah dulu. Feng Wuchen berkata dengan serius. Aku hanya akan membunuhmu dan tidak melukai orang lain. Gunakan saja kekuatan penuhmu. Tian Tong berkata dengan dingin. Aura pembunuh dingin yang menggigit begitu kuat hingga hampir mencekik. Dengeng dengungan. Feng Wuchen sepenuhnya mengaktifkan kekuatan ilahi Dewa Surgawi dan tubuh tertinggi tahap ketiga. Dia mengeluarkan kilin battle armor, sky devoring piton battle armor, dan dragon god gauntlet pada saat yang bersamaan. Dia juga melepas pelindung pergelangan tangan dan pelindung kaki yang sangat berat. Energi mengerikan meledak seperti seekor naga yang muncul dari laut. Cahaya kemasan terang melesat ke langit. Aura Feng Wuchen sangat mendominasi. Dia telah menembus puncak tahap akhir alam Raja Surga, tetapi dia belum mencapai alam Dewa Surgawi. Singkatnya, itu sangat misterius. Setelah melepas pelindung pergelangan tangan dan pelindung kaki, beban mengerikan yang telah lama menekan Feng Wuchen menghilang. Pada saat ini, Feng Wuchen merasa tubuhnya seringan bulu, seolah tidak memiliki beban sama sekali. Kultifasinya yang tertekan juga telah dilepaskan sepenuhnya. Dia tidak dapat berbicara, tetapi Feng Wuchen dapat merasakan bahwa dia sangat kuat sekarang. Artefak ilahi, Tian Tong mengerutkan kening dan berpikir, seperti yang dikatakan Soverein Gu. Setelah melepas pelindung pergelangan tangan dan pelindung kaki, ada perubahan seperti itu. Feng Wuchen terkejut. Saudara Feng tidak mencapai alam Dewa Surgawi. Ling Xiao Xiao khawatir dan terkejut. Ling Xiao Xiao mengira Feng Wuchen telah mencapai alam Dewa Surgawi, jadi dia ingin bertarung dengan Tian Tong. Tetapi Ling Xiao Xiao tidak menyangka bahwa Feng Wuchen sebenarnya tidak menerobos ke alam Dewa Surgawi. Feng Ying memang kuat, auranya tidak biasa. Dia telah mencapai alam Dewa Surgawi. Tak seorang pun di bawah alam Dewa Surgawi dapat mengalahkannya. Seru Tian Tong. Tian Tong perlahan mengangkat lengannya dan energi mengerikan berkumpul di jari telunjuknya. Dia mengarahkan jarinya ke Feng Wuchen dan aura menakutkan keluar. Desir. Berdengung. Pilar energi biru setebal lengan melesat seperti sambaran petir, disertai dentuman sonic yang memekakkan telinga. Serangan itu sangat ganas dan ganas, dan kemanapun ia melewatinya, ruang angkasa meledak dan runtuh. Sangat cepat, ekspresi Feng Wuchen sedikit berubah, dan dia menghindar ke samping. Sinar energi yang menakutkan melintas di depan Feng Wuchen, dan gelombang panas yang mengerikan membawa sensasi terbakar di wajahnya. Untungnya, Feng Wuchen bereaksi cepat. Kalau tidak, dia pasti akan terluka jika dipukul. Ledakan. Uh huar. Namun, dibandingkan dengan serangan energi, dia tidak bisa menghindari serangan Tian Tong. Saat Feng Wuchen menghindari energi biru, Tian Tong tiba-tiba melintas dan melayangkan pukulan ke dada Feng Wuchen. Dengan ledakan yang eksplosif, kekuatan mengerikan itu mengejutkan Feng Wuchen sampai dia muntah darah di tempat, sosoknya terbang keluar. Kakak Feng, wajah cantik Ling Xiao-Siao berubah drastis. Terlalu ceroboh. Kekuatan yang sangat menakutkan. Dengan tubuh fisiku dan dua armor perang artefak dewa, aku sebenarnya tidak berdaya melawan kekuatan alam dewa surgawi juga. Feng Wuchen berkata dengan sedih, rasa sakit yang menusuk datang dari dadanya. Melukai Feng Wuchen dengan satu pukulan, itu sudah cukup untuk melihat betapa mengerikannya kekuatan alam dewa surgawi. Ledakan. Tian Tong tiba-tiba menginjak kehampaan. Dengan suara keras, sosoknya berubah menjadi sambaran petir biru dan melesat, auranya melonjak dengan niat membunuh. Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Feng Wuchen meraung keras dan segera mengeluarkan pagoda sembilan kosmos. Arrai yang mendominasi menyelimuti, dengan paksa menekan Tian Tong. Artefak ilahi lagi. Tian Tong tertegun, lalu langsung berkata dengan dingin, layak menjadi pemurni artefak tingkat dewa, begitu banyak artefak dewa. Sayang sekali aku adalah alam dewa surgawi, pagodamu tidak bisa menekan kekuatanku. Tuan, wilayahnya terlalu kuat, pagoda semesta tidak berdaya untuk menekan budidayanya. Sebuah suara datang dari pagoda semesta. Feng Wuchen mengabaikannya, mendorong kekuatannya dengan sekuat tenaga, membentuk segel dengan kedua tangannya, lalu berteriak dengan keras, tinju ilahi naga purba. Bas dengungan. Energi yang sangat mengerikan meletus. Feng Wuchen menggunakan kekuatan tempur tiga kali pagoda semesta untuk mengeksekusi seni abadi, auranya juga meroket tiga kali lipat. Artefak ilahi yang meningkatkan kekuatan tempur. Tian Tong berkata dengan heran, ekspresinya sedikit serius. Kekuatan tempur Feng Wuchen meningkat tiga kali lipat, kekuatannya sudah melangkah ke alam dewa surgawi. Suara mendesing. Bas dengungan. Feng Wuchen meninju, melepaskan kekuatan menakutkan dalam sekali jalan, memadatkan tinju energi emas besar yang panjangnya hampir sepuluh ribu kaki. Serangannya sangat ganas, kemanapun ia melewatinya, kekosongan terus-menerus meledak. Merusak. Tian Tong, yang berada dalam kondisi meledak, memadatkan kekuatan mengerikan lalu meraung dan meninju dengan tangan kosong. Gemuruh. Engah. Bas dengungan. Menghadapi tinju energi yang sangat besar, Tian Tong sekecil semut, tetapi pukulan Tian Tong dengan paksa menghancurkan tinju yang menakutkan itu, dan ledakannya menghancurkan bumi, dan mengguncang Feng Wuchen hingga dia muntah darah lagi. Pagoda alam semesta memadatkan kekuatan tempur tiga kali lipat, kekuatanku telah mencapai alam dewa surgawi awal, namun dia benar-benar menghancurkan kekuatanku dengan satu pukulan. Feng Wuchen terkejut. Kekuatan Tian Tong jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Feng Wuchen. Saudara Feng. Melihat Feng Wuchen muntah darah lagi dan lukanya semakin parah, Ling Xiao Xiao menjadi lebih khawatir dan cemas, dan tangannya yang seperti batu giok sudah berkeringat. Kekuatan tempur tiga kali lipat memang sangat kuat, namun sayangnya, aku berada di alam dewa surgawi, dan kamu tidak bisa menang melawanku, puji Tian Tong. Bagaimana aku tahu kalau aku tidak mencobanya? Feng Wuchen menyeka darah dari sudut mulutnya. Feng. Menyelesaikan kata-katanya, Feng Wuchen mengaktifkan api hitam, dan api hitam menyala di telapak tangannya, dan udara dingin yang mengerikan menyapu, dan kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu membeku menjadi es. Api hitam. Tian Tong mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, aura sedingin es, nyala api pandai besi tingkat dewa memang berbeda. Kekuatan ilahi dao surgawi diaktifkan kembali, dan aura Feng Wuchen tiba-tiba meroket. Tinju naga ilahi pembakaran surga. Feng Wuchen menggabungkan api hitam dan kekuatan ilahi dao surgawi, berteriak lagi, dan meninju lagi. Tinju energi yang lebih menakutkan dan mendominasi ditembakkan, dan itu tidak dapat dihentikan. Puncak alam raja langit tahap akhir, dan kekuatanmu bisa mencapai alam dewa surgawi awal. Win Sado, kamu memang tidak sederhana, tapi sayang sekali kamu masih terlalu lemah di hadapanku, kata Tian Tong dengan dingin. Menghadapi kekuatan Feng Wuchen yang lebih menakutkan, Tian Tong tidak menunjukkan rasa takut apapun. Tian Tong berdiri dengan bangga di kehampaan, dan tinju energi yang menakutkan ditembakan, tetapi Tian Tong masih acuh tak acuh. Ketika tinju energi besar hendak mengenai Tian Tong, anehnya tinju itu berhenti satu meter dari Tian Tong, dan tidak bisa bergerak maju setengah inci. 1350. Kamu bisa memblokir tinju naga ilahi pembakar surga hanya dengan energi. Melihat itu, ekspresi Feng Wuchen menegang. Tinju naga ilahi yang membakar langit dilepaskan oleh kombinasi api hitam dan kekuatan suci dao surgawi. Ditambah dengan tiga kekuatan tempur pagoda semesta, kekuatan mengerikan seperti itu sebenarnya tidak mampu mengguncang Tian Tong. Bayangan angin, kekuatanmu hanya berada di alam dewa surgawi. Masih ada kesenjangan besar di antara kita, kata Tian Tong dengan dingin. Desir. Dengan itu, Tian Tong tiba-tiba melambaikan tangannya. Bila lampu hijau mengiris kepalan energi besar itu, langsung membelahnya menjadi dua. Tian Tong melambaikan tangannya lagi, dengan paksa mengubah tinju energinya menjadi abu. Kekuatan tempur Tian Tong sebanding dengan dewa surgawi tingkat menengah. Wajar jika dia memiliki kekuatan seperti itu, kata Feng Wuchen pada dirinya sendiri sambil mengerutkan kening. Saudara Feng, dia terlalu kuat. Jangan bertengkar dengannya, kata Ling Xiao Xiao cemas. Mendengar itu, Feng Wuchen berkata, aku memiliki niat yang sama. Xiao Xiao, kembalilah ke kuil naga dulu. Aku akan segera ke sana, kalau-kalau dia mencoba menyakitimu. Oke, Ling Xiao Xiao menghela nafas lega. Segera, dia mengeluarkan tanda yang diberikan Feng Wuchen padanya. Setelah menyuntikkan energi, sosok cantiknya menghilang dalam sekejap mata. Aku tidak jauh dari menerobos ke alam dewa surgawi. Mungkin sekarang adalah kesempatannya. Meskipun berbahaya untuk menerobos ke alam dewa surgawi melalui pertempuran, ini adalah satu-satunya cara. Ayo bertaruh. Setelah Ling Xiao Xiao pergi, Feng Wuchen tidak pergi. Sebaliknya, dia berencana untuk tinggal dan bertarung sampai mati bersama Tian Tong. Aku lega kamu tidak melarikan diri. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kebencian atas kematian ayahku tidak bisa didamaikan. Tian Tong berkata dengan dingin. Kekuatan yang lebih mengerikan meletus, dan aura yang bergejolak menyapu. Ledakan. Dengan itu, Tian Tong melangkah ke dalam kehampaan. Dengan ledakan yang keras, sebuah lubang hitam pekat meledak di kehampaan tempat dia melangkah. Sosoknya menyerang Feng Wuchen dengan kecepatan supersonik. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam, dia mengulurkan tangannya dan meraih udara, mengeluarkan pedang dewa naga, auranya sekali lagi meroket. Kekuatan ilahi daus surgawi diaktifkan sepenuhnya, aura energi yang sangat tirani meluncur seperti tanah longsor. Ledakan. Sayap hitamnya bergetar hebat saat Feng Wuchen menembak dengan pedang dewa naga di tangannya. Niat pedangnya meluap ke langit saat tubuh pedang dipenuhi dengan aura pedang yang menyesakkan. Jika kita berada pada tingkat kultivasi yang sama, saya pasti bukan tandingannya. Tian Tong berpikir dalam hati. Kekuatan yang ditunjukkan Feng Wuchen membuat Tian Tong waspada. Ding! Berdengung. Kecepatan mereka berdua sangat mengerikan, tiba dalam sekejap mata. Tian Tong melancarkan serangan telapak tangan, Feng Wuchen menghadapinya langsung dengan pedangnya. Suara tajam terdengar saat kekuatan tabrakan yang mengerikan meluas keluar. Ruang dalam radius beberapa ribu kaki hancur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Apakah ini kekuatan dari wujud terkuatmu? Tian Tong bertanya dengan dingin saat dia menghadapi serangan sengit itu secara langsung. Ekspresinya tidak berubah sama sekali karena dia sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan Feng Wuchen. Di sisi lain, wajah Feng Wuchen berkerut saat dia mengatupkan giginya. Tentu saja itu sangat berat baginya. Ledakan. Telapak tangan Tian Tong bergetar hebat. Dengan ledakan keras, kekuatan yang menakutkan dan dahsyat itu menghancurkan Feng Wuchen dan membuatnya terbang. Bayangan Dewa Naga. Feng Wuchen dengan paksa menstabilkan tubuhnya dan segera berteriak. Dia menggunakan teknik gerakannya dan bergegas keluar lagi. Sosoknya melintas ke kiri dan ke kanan, kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Ding ding ding. Berdengung. Feng Wuchen melancarkan serangan ganas, mengelilingi Tian Tong dan menebas dengan liar. Tian Tong bertahan dengan kedua tangannya, serangkaian suara tajam terdengar saat riak energi tak henti-hentinya. Sosok Feng Wuchen muncul ke segala arah di sekitar Tian Tong, memadatkan sejumlah besar sisa kenangan. Segala macam serangan yang kejam dan kejam tidak ada gunanya karena tidak dapat menghancurkan pertahanan Tian Tong sama sekali. Menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa menggoyahkan Tian Tong sama sekali. Perbedaan kekuatannya sangat besar. Tentu saja, Tian Tong bukanlah Dewa Langit Awal Biasa. Tentu saja, orang lain tidak bisa dibandingkan dengannya. Sangat kuat, aku bahkan tidak bisa menerobos dengan satu pedang. Feng Wuchen diam-diam terkejut sambil terus menyerang dengan liar. Ha! Ledakan! Tubuh pertahanan Tian Tong bersinar dengan cahaya hijau. Setelah itu, dia tiba-tiba berteriak keras dan kekuatan yang menakutkan meledak. Dengan ledakan keras, Feng Wuchen terlempar lagi. Wajah Feng Wuchen pucat saat darah di tubuhnya bergejolak hebat. Dia hampir muntah darah. Desir! Pada saat yang sama ketika Feng Wuchen dikirim terbang, Tian Tong menembak dan melemparkan telapak tangannya ke arah Feng Wuchen. Ledakan! Engah! Feng Wuchen tidak bisa dari serangan mendadak itu. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan itu sekali lagi mengguncang Feng Wuchen hingga dia muntah darah. Sosoknya terlempar seperti bola meriam. Telapak tangan Tian Tong menyebabkan luka Feng Wuchen semakin parah. Sangat kuat! Tanpa menerobos ke alam Dewa Surgawi, saya tidak bisa melakukan apa-apun padanya. Feng Wuchen berkata dengan keras, rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Tatapan dingin menatap Feng Wuchen. Tian Tong mengangkat telapak tangannya, telapak tangan menghadap keluar, lalu membengkokkan cakarnya, mengarah ke Feng Wuchen yang sedang terbang. Kekuatan yang menakutkan terkondensasi. Bayangan angin, itu berakhir di sini. Tian Tong berkata dengan dingin, seni abadi. Jari pembunuh. Desir, desir. Berdengung, berdengung. Ujung jarinya bersinar dengan lampu hijau. Lima pilar lampu hijau yang menakutkan ditembakkan dari lima jari Tian Tong secara bersamaan. Momentumnya luar biasa, menghasilkan ledakan sonic yang sangat memekakkan telinga. Luka Feng Wuchen sangat parah. Jika dia terkena lima kekuatan menakutkan ini, bahkan jika dia tidak mati, dia akan lumpuh total. Ini belum selesai. Feng Wuchen berteriak. Sambil berpikir, dia menggunakan transmisi instan, menghilang pada saat kritis, menghindari serangan Tian Tong. Transmisi instan, Tian Tong sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, Win Shadow, berhentilah melawan. Dengan kekuatanmu, kamu bukan tandinganku. Aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Maaf, aku belum mau mati. Suara sedingin es Feng Wuchen tiba-tiba terdengar dari belakang Tian Tong. Pedang Dewa Naga di tangannya sudah disapu dengan ganas dan tanpa ampun. Gemuruh. Feng Wuchen tiba-tiba muncul, tidak memberi kesempatan pada Tian Tong untuk bereaksi. Dengan ledakan keras, kekuatan cahaya pedang yang sombong membuat Tian Tong terbang keluar. Menerima kekuatan Feng Wuchen secara langsung, Tian Tong sama sekali tidak terluka. Dia hanya terpesona. Memang tidak terluka, Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Dia sudah siap secara mental. Kekuatan surgawi-daw surgawi yang sangat sombong mendesak sekali lagi. Auranya meroket. Rambut panjangnya berkibar, lengan bajunya berkibar. Kekuatan sombong mengalir ke pedang Dewa Naga. Niat pedang melonjak ke langit. Seni pedang pemadam jiwa, tebasan langit pemadam jiwa. Feng Wuchen berteriak dengan keras. Memegang pedang Dewa Naga erat-erat dengan kedua tangannya, dia menyapukannya secara horizontal. Cahaya pedang emas ribuan kaki melesat menuju Tian Tong dengan kekuatan yang tak terhentikan. Win Shadow, di luar dugaanku kamu bisa bertahan sampai sekarang, kata Tian Tong dingin. Karena kamu bersikeras untuk melanjutkan, aku akan menghancurkan semua harapanmu. Tian Tong menyatukan kedua telapak tangannya dan memisahkannya. Pedang ilahi yang sangat indah muncul dari udara tipis. Begitu pedang ilahi muncul, aura Tian Tong melejit dan menjadi semakin mengintimidasi. Saat dia melambaikan pedang ilahi di tangannya, pedang ki yang menakutkan tersapu. Gemuruh. Berdengung. Berdengung. Pedang ki bertabrakan dengan cahaya pedang Feng Wuchen dalam sekejap mata dan meledak. Ledakan mengerikan itu menyebar ke segala arah, menyebabkan kehampaan bergetar hebat. Aura pedang tunggal dengan mudah mengalahkan aura pedang Feng Wuchen. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.